Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, malam ini buat kita semua Pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam satu program andalan dari media online perkembangan Yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan salah satu tokoh limangan Yaitu Bapak Asep Suparman Yang insya Allah beliau akan maju menjadi wakil anggota DPRT Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 14 dari Partai Golkar Nanti kita akan kupas seperti apa, bagaimana, visi, misi, dan sebagainya Kita dengarkan dulu biografi beliau yang akan dipacakan oleh Reh Osir Silahkan Lang Asep Suparman ini lahir di Limbangan tanggal 3 bulan April 1972 ya Tinggal 51 tahun ya Udah ulang tahun ya? Udah Udah ulang tahun ya? Oh bulan April Tinggal, eh lahir di Limbangan Barat Kampung Lio RT3 RW4 Tinggal Sekarang tinggal, belum usia ini di Bandung Tetap di Bandung Lio ini seorang dosen, seorang dokes Dari duit di sekannya Pendidikannya dari SDN Blubur Limbangan SD4 Kemudian di SMP Negeri 1 Limbangan Angkatan tahun berapa? 8-9 8-9 Kemudian SMA-nya di 10 kota Bandung S1 di UPi Bandung S2 di SPSDPB Bogor Pengalaman organisasi PLC Hima Abden UPi Ketua BPM FIF UPi Sekum S Penang Mahasiswa UPi Ketua PPAP di Jabar 2011-2010 Wakil DPDK NPI Jawa Barat 2001-2007 Ketua Badan Litbang Golkar Jawa Barat 2011-2016 Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat 2016-2020 Kemudian Wakil Bidang MPO DPD Golkar Jawa Barat 2020-2025 Dan Sekretaris BAPERA Jawa Barat 2020-2020 Sebelum ke masalah politik ya Boleh ya Dia mau nanti tanya nih Awal berdirinya BAPERA kan? Iya BAPERA itu didirikan oleh BAPERA ini Ketua Pertanian BAPERA itu Dia hantam oleh BISWAMSI KEDAGA BISWAMSI Adanya Terima kasih. 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 anggota Dewan itu harus memulai, kenapa dikerja, seliasa, 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 di asa apa, di asa baru bisa, ini yang tidak dimiliki oleh kalau misalkan sekarang banyak pemerintah bahwa anggota Dewan itu hanya setempat saya, diatur oleh segeri, oleh depan gubernur atau presiden, kenapa dia nggak ngerti nggak ngerti terhadap tugas dan fungsinya, dan itu tidak akan dilakukan oleh Bapak kan, insya Allah tidak, saya akan melawat kalau misalnya, loh ini konsekuensi saya adalah kelanjuan dan kelanjuan, dikontrol, buang kemana, buang dari rakyat, digunakan harus untuk kepentingan rakyat, dalam konsekuensi ini saya sangat setuju, kemarin Pak Semong, presiden, itu marah-marah, karena apa, dari satu nilai anggaran HPB, itu kebanyakannya, dikonsumsi oleh PNS, perjalanan Bina, studi ini, studi ini, studi ini, itu yang saya ingin terjuangkan sebenarnya, dari dulu Pak luar biasa, komposisinya begini, komposis anggaran pembangunan adalah anggaran pelajaran Rupi, itu jauh anggaran pembangunannya 30% yang bisa jadi jalan, bisa jadi irigasi, ya, untuk kepentingan rakyat, 30% kebanyakan, dipakai untuk belanja APNS, belanja untuk ASN, belanja perjalanan itu yang sebagainya, itu sangat berubah, di tengah-tengah, tapi kebanyakan, ini yang harus dibalik, Pak nah, gimana caranya, terus ada political will, ya, betul, betul political will, semuanya, dari stakeholder kepentingan itu, bahwa, semata-mata ke arah pembangunan ini, itu kepentingan banyak-banyak sesuai dengan utang-utang pembangunan itu, ya yang kedua, fungsi anggota DPR itu adalah legislasi kira-kira, perda apa yang perlu dibulkan di Jawa Barat, Pak misalkan pertanian, ataupun apa, lain sebagainya termasuk, salah satu perkembangan yang lagi hangat ini ada keinginan adanya perda tentang LGBT, bagaimana menurut perang anggota? kalau misalkan perda LGBT itu, apa, dihembuskan, orang yang paling pertama menolak saya kenapa, Pak? ya, karena tidak sesuai dengan akidah mayoritas bangsa Indonesia, begitu agama apapun, Pak, agama apapun, itu, mencakup LGBT itu tidak benar itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan baik di kristen, baik di budak, dikongong, semua akan begitu apalagi kita Islam, Pak begitu, ya sudah jelas dalam dalilnya sudah dicontohkan bagaimana Allah Muta ketika zaman Nabilun itu dihancurkan bangsa, bangsanya itu dihancurkan dan itu siap diperjuangkan, Pak, ya oh, siap, saya paling depan mantap, luar biasa, teruk tangan, Pak kembali lagi ke fungsi, Pak salah satu fungsi anggota DPR itu adalah budgeting saya ingin tahu ada istilah dana aspirasi bagaimana menurut Bapak tentang dana aspirasi itu atau bagi-bagi gue, atau bagaimana, Pak? nah, gini, Pak memang itu ada adilannya ya gitu dana pilihan agak jadi itu dianalogikan sebagai dana pemberian dari empati sehingga banyak anggota Dewan yang tidak sadar yang menjadi pelaksana seolah-olah nah, itu kan agak melanggar betul, Pak betul, betul yang banyak menerima salah itu begini anggota Dewan bilang ada ininya ada kata-kata Reses Reses itu menghiliu aspirasi nah, di kampung mana ayah kalau dia mengatakan misalkan ke tempatan jalan jalan yang rusak pedigasi yang jebol perbaiki lewat sayang bisa akan itu diajukan nah, hari ini kebanyakan itu anggota Dewan itu jadi pelaksana misalkan apa ya, betul yang sama sih kalau ada aspirasi itu anggota Dewan itu harus mati-matian mana usulan-usulan usulan saya tidak perlu mau golok, Pak kita langsung itu nah, kan dengan rakyat saya dipilih oleh rakyat hidup mati saya hidup mati saya karena kita dipilih kalau rakyat memuli tanpa ada edangan orang-orang saya akan melakukan tapi kebanyakan seorang sedangkan kejadiannya apa wah, sekarang tadi ada orang-orang melingat tengah tengah mau serangan wajar tapi besoknya disitulah masalahnya jadi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kota Dewan terkadang ada orang yang mengajak orang-orang terkadang 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 untuk mengupas tuntas tentang siapa Kang Asep Kang Asep berbicara tentang jelas dan fungsi Dewan kemudian Dewan pun punya kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat salah satu aspirasi masyarakat Jawa Barat Pak yaitu tentang adanya pemekaran daerah yang yang di padatang yang di 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 Jawa Barat di Jawa Barat Bagaimana menurut tanggapan Bapak untuk pemekaran daerah di Jawa Barat ini itu juga salah satu yang dipikirkan oleh kita Jawa Barat itu salah satu dimana banyak provinsi dengan populasi yang paling besar iya paling besar tetapi dalam pembagian daerah daerahnya itu kalah sama Jawa Tengah tempat 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 yang ada Jawa Barat itu 27 dengan populasi penduduknya itu 50 juta Jawa Tengah itu sudah memiliki 30 35 Jawa Tengah memiliki lebih dari Jawa Barat sehingga kalah dan peribangan wajarlah di Jawa Tengah Jawa Timur jalan di hot pitnya wajar kalau mungkin di Jawa Barat Jawa Barat ini kepentingannya adalah pelayanan publik terhadap masyarakat di Jawa Barat Darung sudah sangat dibagi bagi tiga juga ya utara ke Selatan dan Darung kemudian juga Indra Mayu itu sudah layak dibagi tiga apalagi Bogor penduduknya yang paling banyak sekarang itu sudah dibagi tiga atau masih tiga garis itu dengan topografi dan biografi yang sangat menilis saya juga sosialisasi mikir-mikir kalau misalnya sekarang di Limbangan besok saya ada di apa di Raca Buaya sulit Pak ini karena sudah sangat sudah sedikit banyak dan sangat seharusnya bahwa jawabannya di OBE baru atau tetap yang lain Insya Allah tanggal 27 Juli kebetulan saya juga pengurus di Pak Gujuban Masyarakat Kedua Negara bersama kita menghormati kalau akan menggelar lebih banyak waktu ini ke Sumayan kemudian keusahaan presiden mohon doanya lah mudah-mudahan keunturannya berhasil kenapa? karena kita ingin meminta keadilan kenapa Papua bisa mekar untuk Jawa Barat? bagaimana itu Pak Pak? nah jadi gini kan kalau Papua ada undang-undang khusus ya undang-undang khusus ya ini juga kalau kalau misalnya antara aspek keadilan yang tidak adil juga Pemerintah Kedua dia mengeluarkan koratorium ya apa Papua bisa Jepang? di Jawa enggak? nah mungkin ya itu saya juga paham lah mungkin ada aspek tersediaan antara untuk pemakaran itu memang biaya besar ketika jadi undang-undang itu kan mau tidak ada pertanyaan nih buat ASEP ya tanggapan Kang ASEP nih terkait money politik yang maaf-maaf ya sudah membudaya di masyarakat gitu terus apa gitu untuk mengimbangi atau strategi apa yang dilakukan Kang ASEP untuk mengimbangi money politik tersebut baik memang itu adalah penyakit ya penyakit yang operasi di kita ini money politik betul gitu kita tidak bisa mengendar kita juga sama tidak bisa buat banyak untuk apa mengkantar ya bagaikan ada pertanyaan begini ini siapa yang mau mulai? iya nah pertanyaan itu sepertinya kita menanyakan yang pertama lahir antara ini ayam atau telur dulu gitu ini agak sulit Pak sulit untuk dijawab karena apa? ya kita sebagai insan demokrasi gitu Pak ya memang salah satu kalau menangani demokrasi itu adalah perusahaan nah ini lah yang menurut 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 saya khususnya menurut kepada masyarakat suap menyuap itu adalah di dalam jelas almurtasi walmurtasat ini nah yang menyuap dan yang disuap raka bagaimana kemudian sudah harus kita melanggar hukum ya kan melanggar silahkan kalau kalau misalkan masyarakat ini lebih dewasa lebih cetik siapa orangnya iya seperti saya iya harus yang yang cerah iya lanjut Pak Masif iya saya ingin tahu apa harapan bapak kepada warna masyarakat jawaban 11 supaya Kang Asin bisa terpilih eh jawaban 14 supaya terpilih menjadi wakil di DPRD Provinsi DPRD saya punya tanggir ya punya tanggir ini menang tentunya Insya Allah nomor juga saya nomor provinsi karena saya orang provinsi karena namanya namanya memang kebanggaan tapi penghargaan partai terhadap adanya itu saya lihat itu kemudian kemudian harapan khusus saya beruntung di Alphard saya mungkin yang dipilih oleh masyarakat itu saya akan mewakafkan gitu apa namanya kerja saya ya jangan dibilang 24 jam 20 tidur banyak karena ada yang 24 jam untuk rakyat udah aja 8 jam untuk rakyat dan gitu sisanya kan untuk keluarga saya sisanya untuk istirahat kita bisa jari saya bisa dipilih maupun di sini saya tampil jangan lupa kembali politik dan sebagainya Insya Allah saya hidup ini akan lebih bermanfaat gitu rakyat juga akan merasakan saya harapan pilih pilih ASEP Suparma nomor 6 oh nomor ini nomor ini nomor ini 1 1 2 jangan lupa pilih Pak ASEP yang terlalu muda oke terima kasih Alhamdulillah acara Toksoku Tang telah kita laksanakan mudah-mudahan masyarakat dengan adanya penampilan Kang ASEP ini bisa memilih tentang wakil rakyat ya pilih wakil rakyat yang benar-benar cerdas merakyat dan amanah untuk melaksanakan ketika nanti terpilih menjadi Anggota DPR yang berhubungan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakat terima kasih terima kasih terima kasih